Pembesar tebing setinggi 30 meter di Majene, Sulawesi Barat menutup seluruh badan jalan nasional. Akibat longsor, akses jalur lintas Barat Sulawesi lumpuh total selama lebih dari 12 jam. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik tebing setinggi lebih dari 30 meter longsor di Desa Onang, Kecamatan Tumbo, Sendana, Kabupaten Majene. Tebing longsor setelah wilayah ini dilanda hujan deras dalam waktu laba. Bersuadi mengakibatkan akses jalan nasional yang merupakan jalin Barat Sulawesi lumpuh total lebih dari 12 jam. Longsor terjadi sejak Jumat pagi dan menutup seluruh badan jalan. Akibatnya arus kendaraan dari arah Makassar menuju Mamuju maupun sebaliknya lumpuh total. Selain longsor, banjir juga sempat mengakibatkan akses jalan nasional di Malumda Majene lumpuh total. Sementara itu sejumlah alat berat yang siaga di lokasi belum melakukan upaya pembersihan. Jurah hujannya masih tinggi dan potensi longsor susulan membuat upaya pembersihan terhambat. Kemudian dampak lain adalah longsor yang berada di jalan transsulawesi. Itu kembali longsor di Desa Onang. Dan sampai saat ini jalan masih ditutup untuk dilalui. Upaya balik di sana seperti apa? Jadi sekarang sementara dalam proses pembersihan material lagi karena memang alat berat sudah stand by di sekitar.